Paman Gibran yang terbukti curang Apakah lalu ini kemudian mengakhiri semua drama politik di negara kita? Nanti dulu Memang semalam kita sudah mengetahui hasilnya bersama-sama Bahwa Paman Gibran, Paman Anwar Usman ini kemudian difonis bersalah Melanggar kode etik oleh MKMK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas Info masih, info kali ini datangnya dari Paman Gibran yang terbukti curang Apakah lalu ini kemudian mengakhiri semua drama politik di negara kita? Nanti dulu Memang semalam kita sudah mengetahui hasilnya bersama-sama Bahwa Paman Gibran, Paman Anwar Usman ini kemudian difonis bersalah Melanggar kode etik oleh MKMK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini kemudian diputuskan Dia ini melanggar prinsip ketidakberpihakan Lalu kemudian juga melanggar prinsip integritas Dan membuka peluang intervensi bagi pihak luar untuk memutuskan perkara Nah ini kemudian kalau bagi saya Keputusan ini, ini sudah benar Cuman Sanksinya ini yang kalau bagi saya masih kurang Dia akan diberhentikan sebagai ketua mahkamah konstitusi Hakim ketua mahkamah konstitusi Dia hanya menjadi hakim biasa Lalu kemudian wakil ketua ini harus memimpin untuk memilih hakim ketuanya Sementara Anwar Usman ini tidak boleh mencalonkan dan dicalonkan sebagai ketua Lalu kemudian dia juga tidak boleh mengambil keputusan Atau ikut dalam sebuah keputusan yang mengadili masalah sengketa, pilpres, pemilu, dan lain sebagainya Kalau bagi saya ini masih kurang Karena apa? Karena kalau misalkan dia sudah melanggar kode etik Melanggar peraturan ini harusnya diberhentikan secara tidak hormat Seharusnya Tapi yang mungkin mahkamah konstitusi atau majelis kehormatan ini Punya pertimbangan sendiri Yang jelas keputusannya Tentang pencalonan Gibran ini tidak bisa dibatalkan Bahwa batasan usia 40 tahun Atau sudah pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah Ini tidak bisa diganggu-gugat Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Apakah kemudian Paman Usman dan juga Gibran ini tidak malu? Tadi pagi sebelum saya bikin video ini Ini trending di Twitter Di Xleng Hashtag Paman Gibran curang Dengan jumlah postingan sekitar 25.900 sekian Hampir 26.000 Ini menandakan apa? Menandakan bahwa masyarakat ini kemudian sudah menyadari ini semua bahwa memang curang Karena memang ada intervensi di sana Kemudian juga ada conflict of interest Ada konflik kepentingan dari sang Paman sendiri Nah sekarang pertanyaannya Apakah Paman ini kemudian malu dan mengundurkan diri? Kalau saya misalkan dengan kondisi seperti ini Sudah melanggar kode etik Harusnya memang mengundurkan diri seharusnya Karena ya ini bukan hanya sekedar masalah pribadi dia Yang malu karena dipecat sebagai melanggar kode etik Tapi juga masalah lembaga Marwah dari mahkamah konstitusi itu sendiri Dia sebagai ketua dan melanggar kode etik Karena membawa kepentingan keluarganya Harusnya dia mengundurkan diri Sementara produk yang dihasilkan Yakni keputusan yang dihasilkan Kalau bagi saya ini sudah cacat Orang yang bermasalah Kemudian terbukti bersalah Mengambil keputusan Seharusnya keputusannya juga sudah dianulir Karena orang yang bermasalah mengambil keputusan Otomatis keputusannya juga pasti salah Harusnya Tapi kan memang bukan kewenangannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Untuk menganulir keputusan itu Itu dibalikan lagi kepada Mahkamah Konstitusinya sendiri Apakah akan melanjutkan Putusan ini Atau putusan Yang sudah diputuskan Karena gugatan nomor 90 ini Kemudian Melanggar Terbukti melanggar kode etik Akan dianulir Itu akan dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi lagi Nah sekarang Dengan Produk yang gagal ini Produk yang cacat Konstitusi ini Berarti Calon wakil presiden yang diajukan Sesuai dengan acuan ini Ini kan juga cacat produksi Cacat konstitusi Nah apakah sekarang Gibran gak malu Kalau misalkan dia ini Masih terus maju Terus melaju menjadi calon wakil presiden Dari Prabowo Subianto Dengan bermodalkan Produk hukum Dari Mahkamah Konstitusi Yang cacat konstitusi ini Apa gak malu Banyak sekali beredar disana Di media sosial terutama Bahwa Gibran ini sekarang adalah Cacat pres ilegal Karena dasar hukumnya juga ilegal Diputuskan oleh orang yang bersalah Orang yang Melanggar kode etik Nah ini Kemudian Banyak sekali beredar Daripada netizen Kemudian menganggap bahwa Paman Gibran ini Gak punya etika Kemudian Cacat presnya juga Gak punya etika Sama juga Nah inilah yang Akhirnya membuat Kita semua menyadari bahwa Ini memang ada Konflik kepentingan Ada kepentingan Yang Dimasukkan ke dalam sana Untuk Memajukan Nama Gibran Sebagai calon wakil presiden Nah sekarang Kalau misalkan Majelis kehormatan Dari MK ini Kemudian Sudah memutuskan Bahwa ini adalah Membuka peluang Intervensi dari pihak luar Untuk Ikut andil dalam Mengambil keputusan Nah sekarang Pertanyaannya Pihak luarnya ini Siapa Ini yang harus Diinvestigasi Harus ditelusuri Pihak luar mana saja Yang Punya peluang Untuk Mengintervensi Keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini Dan saya yakin Semua masyarakat Juga pasti sudah tahu Nah sekarang Dengan Hasil ini Dengan Dinyatakan Paman Paman Anwar Usman Ini sebagai Orang yang Melanggar kode Etik dari Mahkamah Konstitusi Apakah kemudian Sekarang ini Akan mengakhiri Dari semua Drama politik ini Semua Nanti dulu Ini kalau bagi saya Ini baru mulai Kemarin ketika Di HUT Partai Golkar Yang ke-59 Presiden Jokowi kan Mengatakan Tahun politik ini Banyak drama Banyak sinetron Lalu kemudian Ini Adu gagasan Bukan Adu perasaan Nah sekarang Pertanyaannya Siapa Sebetulnya Sutradara Dari Drama ini Semua Sutradara Sinetron ini Semua Siapa Pertanyaan Besarnya kan itu Masa iya Si sutradaranya Protes sendiri Kan gak mungkin Ya itulah Memang Seperti Sebuah Kedok Yang Sepertinya Di depan Berbicara A Kemudian Di belakang Berbicara B Tapi kalau Kita berbicara Sekarang Saatnya Ini adalah Politik Gagasan Adu gagasan Bukan Politik Perasaan Memang Benar Tapi Jangan Pernah Sekalipun Mengesampingkan Perasaan Orang-orang Yang mendukung Sang sutradara Ini Dulu Ketika Banyak Sekali Dihujat Banyak Dimaki Kemudian Bahkan Partainya Sendiri Berdarah Darah Untuk Memajukan Nama Ini Kemudian Juga Dari Yang Paling Bawa Sampai Menuju Puncak Karirnya Menjadi Orang Nomor Satu Di Negara Ini Kemudian Sekarang Dihianati Anda Bisa Bilang Ini Jangan Bawa Perasaan Kalau Bagi Saya Ini Terlalu Berlebihan Terlalu Tega Sebetulnya Kalau Misalkan Mereka Ini Semuanya Batu Yang Tidak Punya Perasaan Mungkin Bisa Ngomong Seperti Itu Tapi Meskipun Ini Politik Adu Gagasan Yang Perasaan Perasaan Yang Seperti Ini Kan Memang Gak Bisa Dikesampingkan Harus Tetap Ada Supaya Kita Terlihat Sebagai Manusia Kita Punya Nurani Itu Yang Harus Dikedepankan Nah Sekarang Dengan Adanya Ini Semua Dengan Adanya Sutradara Kemudian Dengan Adanya Pemain Sinetron Kemudian Adanya Pemain Drama Apalagi Yang Ini Kalau Bagi Saya Ini Adalah Drama Keluarga Yang Kemudian Dimainkan Tapi Melibatkan Seluruh Negara Ini Sudah Gak Masuk Dalam Dunia Politik Kita Karena Urusan Keluarga Kemudian Juga Urusannya Kepada Politik Kemudian Kepada Negara Kita Yang Melibatkan Seluruh Masyarakat Melibatkan Masyarakat Perasaan Seluruh Masyarakat Yang Seolah Dimainkan Ini Menjadi Sebuah Kegagalan Kalau Bagi Saya Dan Drama Ini Ini Gak Akan Berhenti Sampai Disini Drama Ini Masih Akan Terus Berlanjut Kita Lihat Saja Hari Ini Kemudian Besok Apakah Nanti Sampai Penetapan Calon Dan Kemudian Pengulian Nomor Urut Ini Masih Tetap Seperti Ini Ataukah Nanti Ada Gelombang Besar Yang Menolak Ini Semua Kemudian Kemudian Akan Ada Demo Di Mahkamah Konstitusi Akan Ada Demo Kepada Seorang Presiden Kita Lihat Saja Nanti Tapi Yang Jelas Ini Semua Baru Permulaan Bukan Akhir Dari Sebuah Drama Masih Akan Banyak Sekali Drama Masih Akan Banyak Sekali Sinetron Tapi Yang Jelas Memang Kita Tidak Terlalu Tidak Boleh Terlalu Banyak Melibatkan Perasaan Kita Semua Kita Minum Kopinya Sama-sama Untuk Drama Dan Sinetron Di Tahun Politik 2024 Saya rasa Itu Terima kasih Sudah Menyimak Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video-video Saya Selanjutnya Stop Drama Politik